Ayam kita sudah beranjak dewasa dan kita tidak memperhatikan pakan-pakan yang harus kita berikan dan sembarangan kita memberikan pakan-pakannya itu akan sangat berbahaya buat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Dhani Syarif di kesempatan video kali ini saya akan berbagi beternak ayam kampung itu bisa menguntungkan dan juga bisa mendapat kerugian kenapa saya sebutkan dua kemungkinan itu itu adalah kembali lagi kepada kita sebagai peternak ayam kampung tapi sebelum saya menjelaskan kedua prihal itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dan sudah mendukung channel Dhani Syarif ini doa terbaik dari saya semoga kita selalu diberikan keberkahan dan keridoan diberikan nikmat sehat walafiat dimudahkan dan dimurahkan rezikinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga ditambahkan segala nikmat nikmatnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Setiap sesuatu itu memerlukan proses proses itu tergantung dari kesiapan kita juga tekad dan kerja keras kita dalam menghasilkan sesuatu karya dari yang kecil bisa menjadi besar itu karena hasil kerja keras kita dan kesungguhan kita dalam menentukannya juga dalam memberikan segala ilmu-ilmu yang kita punya untuk karya kita ini termasuk dalam memelihara ayam kampung juga kita harus bisa menentukan atau memberikan yang terbaik dari hasil kerja keras kita walaupun nanti akan kembali kepada yang maha kuasa yang menentukannya kita hanya bisa berusaha dan memberikan yang terbaik dengan kerja keras kita dalam dalam beternak ayam kampung itu kita akan mendapatkan keuntungan juga bisa juga mendapatkan kerugian kenapa saya bisa melakukan mengatakan ini karena ini adalah pengalaman yang sudah saya lalui kita bisa mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam kampung kita ataupun unggas selain ayam kampung misalkan entok itu kita harus memperhatikan banyak hal yang bisa kita berikan itu kemajuan peternakan ayam kampung yang kita pelihara misalkan dalam mencari bibit bibit yang yang akan kita pelihara ataupun kita mencari DOC DOC itu harus sangatlah teliti karena kalau tidak teliti kita akan mendapatkan sesuatu yang nantinya bisa merugukan kita misalkan kita akan memulai pertanakan ayam pertanakan ayam kampung kita membeli pacekan ataupun indukan tetapi kita sembarangan dalam membelinya kita tidak memilih pacekan atau indukan yang bagus itu nanti akan sangat berpengaruh ketika ayam menghasilkan DOC DOC yang kurang bagus itu karena disebabkan oleh pacekan juga indukan yang tidak bagus ini akan sangat berpengaruh untuk perkembangan DOC walaupun kita memberikan paham-paham yang bagus tetapi karena bibit awalnya tidak bagus tetap tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal itu contoh pertama apakah kita bisa mendapatkan sesuatu ataupun ayam-ayam yang bagus dan nantinya bisa menghasilkan keturunan keturunan yang bagus itu adalah sangat penting diperhatikan oleh para peternak pemula yang akan memulai pertanakan ayam kampung karena dari sinilah awal kita apakah peternak apakah kita akan sukses ataupun berkembang itu tergantung dari kita memulanya dengan bibit yang kita beli lalu apalagi yang membuat peternakan kita itu bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian banyak hal yang mempengaruhi hal yang demikian misalkan ketika ayam-ayam kita sudah beranjak dewasa dan kita tidak memperhatikan pakan-pakan yang harus kita berikan dan sembarangan kita akan sangat berbahaya buat ayam-ayam yang mulai dewasa karena dari sinilah awalnya ayam-ayam itu berkembang atau masa perkembangannya menuju ke dewasa seperti manusia juga ketika dari bayi kita rawat tetapi kita salah memberikan makanan untuk anak kita atau bayi yang kita berikan makanan salah itu akan menyebabkan sakit begitu juga dengan ayam-ayam ketika kita memberikan pakan yang salah dan tidak sesuai aturan itu akan membuat ayam-ayam kita sakit dan kita bisa mendapatkan mendapatkan kegagalan dalam peternakan ayam kampung kita tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan atau perkembangan yang maksimal kalau kita bisa memberikan pakan-pakan yang bisa membuat ayam-ayam itu bisa cepat besar dan ayam-ayam bisa selalu sehat nantinya walaupun kesehatan ayam itu tergantung dari keadaan atau suasana di sekitar kandang kita bisa membersihkan kandang-kandang kita agar tidak banyak virus ataupun bakteri memberikan tempat atau atau membersihkan tempat-tempat minum atau tempat makan agar tidak banyak bakteri ataupun virus-virus yang bisa menyebabkan ayam-ayam kita sakit dan ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan oleh para perenak dan ini memang adalah kecerobohan kita dalam beternak ayam kampung lalu apalagi yang menyebabkan kita bisa mendapatkan keuntungan juga kerugian misalkan kita akan menjual ayam yang sudah besar dan ayam-ayam itu sudah siap dijual itu kita bisa mendapatkan keuntungan juga kerugian kenapa bisa saya katakan demikian karena ketika ayam kita jual tidak memenuhi bobot yang diinginkan oleh pembeli itu biasanya para di restoran itu adalah pengalaman saya di restoran biasanya meminta ayam dalam ukuran yang mereka tentukan tetapi kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka dengan ukuran sekian dan itu bisa menyebabkan kerugian buat kita oleh karena itu untuk memenuhi kriteria dari pembeli yang sudah siap membeli itu kita harus benar-benar seletip dalam ukuran ukuran bobot ayam itu akan dipengaruhi oleh pakan-pakan yang kita berikan juga ayam-ayam sehat yang harus kita perhatikan dan keuntungannya adalah ketika pembeli suka dengan ayam kita itu mereka akan kembali lagi walaupun istilahnya mereka melihat pada pandangan pertama ketika ayam-ayam kita terlihat bagus walaupun bobotnya tidak memenuhi standar mereka mereka akan kembali lagi untuk melihat ayam-ayam kita karena memang ayam-ayam kita itu terlihat bagus dan postur-postur juga badannya terlihat menarik bagi mereka walaupun bobot dari permintaan mereka itu tidak yang mereka inginkan dari yang saya sebutkan tadi di atas itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memelihara ayam-ayam kampung walaupun disini saya jujur menggunakan sistem umbaran dengan kandang-kandang seadanya dan saya juga seorang karyawan yang tidak selalu memperhatikan ayam-ayam saya tidak terlalu memusingkan pakan yang saya berikan saya memberikan pakan ayam itu kalau dibilang masih di bawah standar tetapi saya memiliki ayam-ayam dengan postur-postur badannya yang bagus jadi alhamdulillah pembeli-pembeli masih mau berdatangan ke petenakan ayam kampung saya ini karena memang disinilah kita harus bisa memperhitungkan bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada di petenakan ayam kita ini agar nantinya ayam-ayam yang kita pelihara itu bisa mendapatkan keuntungan bukan sebaliknya mendapatkan kerugian karena itu adalah sangat berpengaruh untuk perkembangan petenakan kita nantinya karena dari penjualan itu kita bisa berikan untuk modal ayam-ayam kita bisa kan memberi pakan juga memberikan vitamin-vitamin dan lain-lainnya untuk kebutuhan ayam-ayam yang kita pelihara oke rekan-rekan semua mungkin para perenak sudah menyadari tetapi kadang-kadang kita masih ceroboh dan keliru dalam memelihara ayam kampung ataupun ungas-unggas lainnya seperti entok kita tidak memperhatikan hal-hal sepele terkadang berfokus kepada banyaknya ayam tetapi tidak berfokus pada bobot-bobot ayam pertumbuhan badan ayam ataupun postur ayam dan hanya berfokus kepada banyaknya ayam mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas ayam-ayam yang kita pelihara bagi saya itu adalah salah besar dan itu bisa menjadi peternakan ayam kita mendapatkan kerugian ayam banyak tetapi tidak laku untuk dijual dan walaupun nanti dijual itu harganya sangat murah tapi kalau kita memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan jadi bisa menjadi sebuah tambahan pengetahuan buat rekan-rekan Kota Mat khususnya pemula semua oke rekan-rekan semua semoga ini bisa menginspirasi juga bermanfaat bila ada sesuatu yang tidak dikenal saya mohon maaf mungkin adalah sharing pengalaman saya dalam berkenal ayam kampung share bila video ini bermanfaat kalau komen dan subscribe-nya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati